Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan Pembahasan kita Bab 3 Kalau yang Kemarin itu mengenai Tokoh dalam ilmu Pengetahuan umum Sekarang kita akan melanjutkan Pembahasan kita Mengenai ulama Penyusun kutubus sitah Sebelum memulai pembelajaran Alangkah baiknya Kita membaca basmalah Terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anak Perlu ibu jelaskan Disini Ulama penyusun kutubus sitah Ada 6 tokoh Dan ibu akan menjabarkan Satu persatu Mengenai Tokoh-tokoh tersebut Dan yang pertama Yaitu Imam Bukhari Disini Imam Bukhari itu Merupakan Ahli hadis Yang termasyur Di antara Para ahli Sejak dulu Hingga kini Bersama Dengan Imam Muslim Abu Dawud Tarmizi Anasai Dan Ibnu Mazah Hadis-hadis beliau ini Memiliki derajat yang Sangat tinggi Sebagian Menyebutnya Dengan julukan Amirul Muminin Filhadis Dimana Artinya Yaitu Pemimpin Kau Mumin Dalam Hal Ilmu Hadis Jadi Dalam Bidang ini Hampir semua Ulama di dunia Merujuk Kepadanya Dan Bukhari ini Imam Bukhari ini Terkenal Memiliki Daya hafal Yang tinggi Sebagaimana Yang diakui Kakaknya Jadi Sosok beliau Ini Kurus Tidak tinggi Tidak pendek Kulit Agak Kecoklatan Ramah Dermawan Dan banyak Menyumbangkan Hartanya Untuk Pendidikan Nah Anak-anak Bisa lihat ya Foto Atau gambar Dari Imam Bukhari Jadi Disini Imam Bukhari itu Sering Apa namanya Bertemu Ya Dan Berdiskusi Dengan Ulama besar Di Bagdad itu Ulama besarnya Yang bernama Ahmad bin Hambali Dari Sejumlah Kota-kota Itu Ia Bertemu Dengan 80.000 Perawi Dari Mereka Beliau Ini Mengumpulkan Dan Menghafalkan Satu Jumta Hadis Namun Tidak Sama Hadis Yang dihafal Kemudian Diriwayatkan Melainkan Terlebih Dalu Diseleksi Dengan Seleksi Yang sangat Ketat Di antaranya Apakah Sanat Sanat Itu Merupakan Riwayat Dari Hadis Tersebut Bersambung Dan Apakah Periwayat Hadis Itu Terkaya Dan Kuat Jadi Salah satu Karya Monumentalnya Atau Karya Yang terkenal Dari Imam Bukhari Itu Berjudul Al-Jami Al-Shahil Yang Lebih Dikenal Sebagai Sahih Apa Namanya Sahih Bukhari Selanjutnya Ada Imam Muslim Imam Muslim Ini Dilahirkan Pada Tahun 204 Hijriah Beliau Sudah Belajar Hadis Sejak Kecil Seperti Imam Bukhari Dan Pernah Mendengar Dari Guru-guru Al-Bukhari Dan Ulama Selain Mereka Orang Orang Menerima Hadis Dari Beliau Ini Termasuk Tokoh Tokoh Ulama Pada Masanya Ia Juga Telah Menyusun Beberapa Karangan Yang Bermutu Dan Bermanfaat Yang Paling Manfaat Adalah Kitab Sahih Sahih Dikenal Sahih Muslim Kitab Ini Disusun Lebih Sistematis Dari Sahih Bukhari Sehingga Kedua Kitab Hadis Sahih Ini Maksudnya Kitab Bukhari Sahih Muslim Biasa Disebut Asahih Atau Yang Disebut Asahih Kaini Yang Berarti Dua Orang Tua Yang Maksudnya Itu Dua Ulama Hadis Yaitu Imari Dan Imam Muslim Yang Ketiga Ada Abu Dawud Abu Dawud Ini Salah Seorang Perawi Hadis Yang Mengumpulkan Sekitar 50.000 Hadis Lalu Menulisnya Memilih Dan Menuliskan 4800 Di Antaranya Dalam Kitab Sunan Abu Dawud Dan Disini Abu Dawud Sudah Berkecimpung Dalam Bidang Hadis Sejak Berusia Belasan Tahun Hal Ini Diketahui Mengingat Pada Tahun 221 Hijriah Belia Sudah Berada Di Bagdad Dan Beliau Menemui Kematian Imam Muslim Sebagaimana Yang beliau Katakan Aku Menyaksikan Jenasahnya Dan Menyalatkannya Walaupun Sebelumnya Beliau Telah Pergi Di Negeri Tetangga Ada Juga At-Tirmizi At-Tirmizi Ini Belajar Ya Pernah Belajar Hadis Dari Imam Bukhari Ia Menyusun Kitab At-Tirmizi Dan Al-Illal Beliau Mengatakan Bahwa Dia Sudah Pernah Menunjukkan Kitab Sunnah Kepada Ulama-ulama Hijaz Irak Dan Kurasan Dan Mereka Semuanya Setuju Dengan Isi Kitab Itu Dan Karya Yang Termasur Dari At-Tirmizi Ini Berjudul Kitab Al-Jami Atau Yang Biasanya Disebut Dengan Jami At-Tirmizi Dan Beliau Tergolong Salah Satu Kutubus Sitah Kutubus Sitah Merupakan Enam Kitab Pokok Bidang Hadis Dan Encyclopedia Hadis Terkenal Kelima Imam An-Nasai Terkenal Dengan Nama An-Nasai Karena Dinisbahkan Dengan Kota Nasai Salah Satu Kota Di Kurasan Jadi Imam An-Nasai Ini Lebih Kuat Ya Hafalannya Menurut Para Ulama Al-Hadis Dari Imam Muslim Dan Kitab Sunan An-Nasai Lebih Sedikit Hadis Daif Lemah Setelah Hadis Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Karangan Beliau Ini Yang Sampai Kepada Kita Dan Telah Diabadikan Oleh Penah Sejarah Antara Lain Al-Sunan Al-Kubro Ada Al-Sunan Al-Sugro Juga Dan Kitab Ini Merupakan Bentuk Perampingan Dari Kitab Al-Sunan Al-Kubro Jadi Untuk Pertama kali Sebelum disebut Dengan Sunan An-Nasai Kitab Ini Dikenal Dengan Nama Kitab Al-Sunan Al-Kubro Itu Merupakan Salah Satu Karya Dari Imam An-Nasai Yang Terakhir Yaitu Ada Ibnu Majah Ibnu Majah Ini Menuntut Ilmu Hadis Dari Berbagai Negara Hingga Beliau Mendengar Hadis Dari Mazab Maliki Dan Ala'id Sebaliknya Banyak Ulama Juga Yang Menerima Hadis Dari Beliau Disini Ibnu Majah Menyusun Kitab Sunan Ibnu Majah Dan Kitab Ini Termasuk Dalam Kelompok Kutubus Sitah Jadi Menurut Penyusun Ulama Yang Pertama Kali Mengelompokkan Atau Memasukkan Ibnu Majah Kedalam Kelompok Al-Hamsah Itu Adalah Abu Fadil Bin Tahir Dalam Kitabnya Al-Atraf Kemudian Ada juga Abdul Goni Dan Kitabnya Asur Rijal Oke Itulah Tadi Enam Penyusun Kitab Busitah Atau Dalam Tokoh Dalam Ilmu Hadis Semoga Bermanfaat Pembelajaran Kali Ini Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh